Salam sejahtera Malaysia dan nyatakan suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana anda terus bersama channel ini. Bagi yang sudah tekan butang subscribe, terima kasih di ucapkan. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan berita terbaru daripada channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku kita jaga kita. Berita terkini hari ini. Dan nyatakan suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Ini satu berita yang amat-amat hebat, amat-amat dasyat, padu, mantap, mantul untuk Zahid Amidi. Setelah beliau menang, setelah beliau menang dalam kes mahkamah, satu demi satu berita demi berita yang menyokong, menambah baik, apa itu, membersihkan dan sebagainya. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih. Jutaan, bilion terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah share, yang sudah komen, terima kasih. Bagi yang sudah tekan join member, dialu-alukan. Dan anda adalah keutamaan kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, bagi yang belum lagi tekan subscribe, silalah tekan butang subscribe, share, komen. Dan jika anda berminat untuk menjadi member bagi channel ini, silakan tekan butang join. Kerana kita akan mulakan pemberian souvenir, merchandise, topi, kitchen, buat t-shirt, banyak lagi. Kepada semua member yang terpilih dan bertuah. Hak Presiden UMNO, lantik pengerusi UMNO negeri. Dari dulu, memang itulah, memang itulah tradisinya. Iaitu Presiden UMNO mempunyai hak untuk melantik pengerusi UMNO negeri. Pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi UMNO negeri merupakan hak Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha agung UMNO, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sebarang perubahan di peringkat negeri, sebagaimana gesaan dibuat oleh akar umbi, perkara tersebut perlu diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden UMNO, katanya. Tambahnya lagi, itu hanya cadangan. Tetapi hak memilih pengerusi dan timbalan pengerusi UMNO negeri adalah kuasa Presiden, katanya. Justeru itu, katanya, kita serahkan kepada kebijaksanaan Presiden untuk membuat apa juga keputusan, katanya pada satu sidang akhbar selepas merasmikan kejohanan bola jaring di Dewan Mofakat Taman Sojana di sini pada Sabtu. Ahmad, yang juga timbalan Menteri Keuangan dan Ahli Parlimen Pontian itu berkata, bagi pengerusi dan timbalan pengerusi UMNO negeri yang sudah berundur, jawatan mereka sudah diganti oleh individu lain oleh Presiden UMNO, katanya. Pengerusi UMNO Selangor, iaitu Tan Srinu Omar, yang meletak jawatan sebelum ini sudah pun diganti dengan Datuk Megad Zulkanain Omar Din. Begitu juga dengan jawatan timbalan pengerusi UMNO Kedah, yang dikosongkan Datuk Osman Aziz yang kini diisi Datuk Suraya Yaakob. Selain mereka, tiada pengerusi dan timbalan pengerusi UMNO setakat ini yang meletakkan jawatan. Tambahnya lagi, tidak menjadi isu pun kerana ia adalah hak Presiden UMNO. Selagi pengerusi dan timbalan pengerusi UMNO mana-mana negeri mahu terus menjawat jawatan itu, Presiden kekalkan mereka, mereka akan kekal katanya. Pada Jumat yang lalu, timbalan pengerusi UMNO Johor, iaitu Datuk Jazlan Mohamed, berkata UMNO di peringkat negeri perlu memberi laguan kepada pemimpin baru untuk memulihkan kepercayaan terhadap parti itu sebagai satu langkah untuk mengekalkan kelangsungannya pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini kerana banyak kawasan luar bandar yang UMNO tewas pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang lalu, sedangkan ia tidak seharusnya berlaku kepada kawasan luar bandar yang merupakan adalah kumpul kuat parti itu sebelum ini. Dan nyatakan suara rakyat bergemar di channel ini. Sekali lagi, saya ingin ucapkan Selamat Tahun Baru kepada anda semua. Moga kita berharap mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang kita semua akan gembira, sihat dan diberkati oleh Tuhan Yang Esa. Sekali lagi, tekanlah butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Saya mulakan dengan persoalan yang anda boleh komen dan saya galakkan untuk anda turut serta mengomen apa pendapat kamu. Jika anda setuju, anda boleh komen. Saya setuju. Anda boleh komen. Saya setuju. Baru-baru ini Datuk Sri Anwar Ibrahim telah membuat satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan. Iaitu beliau berkata, ada bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang telah memunggah berbilion ringgit. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, ada tindakan yang bakal akan dilakukan. Ini yang amat penting. Jangan skip video ini kerana ini amat-amat penting. Adakah anda setuju dana berbilion yang dipunggah? Paling penting adalah wang itu mesti dapat diambil semula. Wang itu mesti dapat diambil semula. Jika anda setuju, anda komen. Saya setuju. Ada satu artikel yang saya ingin kongsikan. Paling penting, dana berbilion yang dipunggah oleh bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan itu mesti dapat diambil semula. Sekali lagi, sekiranya anda setuju, anda boleh tekan. Saya setuju. Di luar daripada kelaziman, sambutan ambang tahun baru di era Anwar Ibrahim kali ini, buat kali pertamanya sebagai Perdana Menteri, malam tadi, dimeriahkan dengan munajat serta doa kepada Allah di Masjid Putera Di Putera Jaya. Tiada sambutan dengan hiburan, nyanyian, pergaulan bebas, serta tembakan bunga api ke udara sebagaimana kelaziman. Kali pertama juga, perutusan khas tahun baru telah disampaikan oleh Perdana Menteri di dalam masjid dengan dipancarkan ke seluruh negara melalui penyampaian tanpa teks yang memberi gambaran tulinnya keikhlasan yang terpancar daripada lubuk hati penyampaiannya. Perutusan yang disampaikan pula penuh dengan pesanan serta nasihat, memperlihatkan iltizam, kebersamaan untuk membela rakyat, memperjuangkan keadilan, menangani rasuah dan membina semula negara. Apabila menyebut mengenai rasuah dan membina semula negara pula, ia tentunya tidak terlepas daripada memperkatakan kecurangan silam yang walaupun sesetengah pihak merasakan tidak perlu lagi diungkit cerita-cerita lama. Sebagai pengajaran dan supaya tidak hilang pedoman, kisah-kisah lama sebenarnya perlu diceritakan semula agar sempadan tidak lagi mudah dilanggari. Saudara-saudara, kalau ada kesan pribadi kepada saya, saya boleh maafkan, malah saya telah maafkan. Itu kata Anwar Ibrahim. Kemudian, dalam ucapan itu, dia berkata, ini bukan soal politik kepertian. Ini tugas rakyat Malaysia kalau nak jamin negara ini selamat. Kata Anwar mengenai sikapnya yang tidak akan membiarkan perkara berlalu begitu saja. Perdana Menteri seterusnya berkata, negara akan selamat terangkat martabat serta harakatnya jika semua pihak mempunyai tekad untuk menghentikan amalan salah guna kuasa dan rasuah. Menurut Anwar, kerajaan yang dipimpinnya akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai satu kesempatan untuk memunggah kekayaan. Walaupun tidak menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama pemimpin yang dimaksudkannya itu, namun beliau menyebut pihak berkenaan sebagai pernah menjadi Menteri Keuangan dan bekas Perdana Menteri sebelum ini. Katanya, saya nak sebut bahawa sikap kita jelas negara ini negara hukum badan penguatkuasaan diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau katanya. Tambahnya lagi, tetapi saya nak nasihat juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri yang tak kalah mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit malah berbilion ringgit telah dipunggah. Jadi, saya nak nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian dari pandat dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat katanya. Ini bukan jumlah kecil ini bukan kecil jumlahnya kata Anwar lagi tanpa memperincikan dakwahannya itu. Persoalan lain yang segera muncul berikutan kenyataan itu ialah siapakah bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan yang boleh memaksudkan itu? Adakah ia Tun Mahadir yang pernah menjawab jawatan Menteri Keuangan ketika menjadi Perdana Menteri? Adakah ia Daim Zainuddin bekas Menteri Keuangan ketika era Tun Mahadir? Apakah ia Najib Razak yang ketika menjadi Perdana Menteri turut memegang jawatan Menteri Keuangan? Ataukah ia Mahyadin Madiyasin yang ketika menjadi Perdana Menteri telah menguasakan darurat lalu banyak perbelanjaan kerajaan dilihat meragukan? Itu soalan-soalannya Anda boleh komen siapa pendapat kamu Siapapun mereka yang penting sebagaimana telah disebutkan oleh Anwar dalam perutusan khas tahun barunya malam tadi badan penguatkuasaan harus memikirkan bagaimana helah dan cara supaya jangan rakyat miskin terpukau dengan janji dan slogan kononnya bersih padahal diselaput dengan ratusan juta kekayaan yang telah dipunggah yang telah dipunggah dan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat ini benar-benar merupakan azam tahun baru yang pelakunya serta pengembalian dana yang dipunggah itu dapat disaksi sendiri rakyat akhirnya jika tidak perutusan khas dalam masjid malam tadi tidak bermakna apa-apa itu ditulis di dalam artikel oleh Syabuddin Husin 1 Arif bulan Januari 2023 Tuan dan perempuan yang dihormati sekalian saya setuju sekiranya Datuk Sri Anwar Ibrahim membuat satu tindakan tindakan drastik supaya tidak ada lagi selepas ini kejadian seperti ini berlaku walaupun mungkin tidak perlu mungkin tidak perlu untuk mewar-warkan siapa itu tetapi boleh diselesaikan dengan cara baik tanpa mengaibkan mana-mana pihak dengan syarat orang yang telah memunggah berbilion itu dengan secara berhema membuat satu persetujuan dengan kerajaan kembalikan wang itu untuk diberikan kepada rakyat saya setuju sekiranya Anwar Ibrahim melakukan dengan cermat dengan cermat supaya wang itu dapat dikembalikan semula yang paling penting apa yang dikatakan oleh Dato' Anwar Ibrahim itu haruslah menjadi kenyataan kalau tidak benar juga kata Sabuddin Nusin itu kalau tidak ucapan itu hanya sekadar ucapan sahaja karena Anwar Ibrahim berkata dalam ucapan itu dia kata jadi saya nak nasihatkan bahwa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat jadi kerana Dato' Sianwar Ibrahim sudah berjanji yang itu sudah berkomitmen dengan itu maka dengan itu kita mengantikan jika benar ada berbilion ringgit banyak itu berbilion ringgit dapat bantu banyak rakyat dapat bantu banyak projek-projek untuk kemanfaatan rakyat sampai itu kita berharap Tuhan terus menjaga negara Malaysia Daniel Nadi suara rakyat bergembang di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share komen dan tekan butang join kita jumpa lagi selamat tahun baru bye selamat menikmati